untuk membagi departemen-departemen karena tanggung jawabnya juga akan lebih kecil nah disini saya punya dua kalimat penting yang pertama departementalisasi memungkinkan setiap departemen memiliki tarif overhead yang berbeda jadi bisa saja departemen A, B, dan C itu tarif overheadnya beda-beda atau basisnya beda-beda misalkan yang pertama departemen pemotongan dan yang ketiga departemen assembling kalau departemen pemotongan itu disitu motong kayunya pakai mesin sedangkan assembling meletur itu harus orang yang melakukannya bukan mesin jadi dua departemen ini basisnya akan berbeda ketika departemen satu menggunakan mesin tentu basisnya adalah jam mesin berbeda dengan departemen tiga yang kalau merenis atau meletur itu harus menggunakan orang ya basisnya tentu harus menggunakan yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung entah itu kos tenaga kerja langsung maupun jam tenaga kerja langsung ya disitu itu yang ingin saya tekankan jadi departementalisasi sangat memungkinkan setiap departemen memiliki tarif overhead yang berbeda karena basisnya berbeda tentu otomatis berbeda juga basis yang digunakan seperti itu kemudian departementalisasi meningkatkan pengendalian pertanggung jawaban atas overhead yang terjadi di departemen ini menghighlight poin yang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang masalah tanggung jawab ketika kita skupnya semakin kecil tingkat levelnya hanya departemen tentu tanggung jawabnya juga akan lebih kecil seperti itu kemudian departemen saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya tentang departemen-departemen nah disini saya mau briefly lagi tentang dua jenis departemen pertama departemen produksi dan kedua departemen pendukung departemen produksi bertanggung jawab secara langsung untuk memproduksi produk dengan cara mengubah bahan baku menjadi produk jadi jadi tugas utamanya dari departemen produksi ini sendiri adalah dia harus mengubah bahan baku menjadi produk jadi dan yang disitu tentu yang terjadi adalah kos bahan baku kos tenaga kejah langsung dan kos overhead pabrik tetapi ketika disitu ada departemen pendukung yaitu departemen yang memberi dukungan atau layanan pada departemen produksi dan departemen pendukung lainnya disitu hanya terjadi kos overhead pabrik karena dia hanya minoritas contohnya gini di departemen produksi tentu ada mesin-mesin nah departemen pendukung itu contohnya adalah departemen maintenance jadi ketika ada mesin yang rusak di departemen produksi departemen maintenance inilah yang akan membenahi atau membetulkan mesin-mesin di departemen produksi nah yang namanya membetulkan mesin itu kan tidak setiap hari dan setiap mesin kerusakannya tidak akan pernah sama kemungkinan untuk sama kecil nah jadi disitu sangat minor kan departemen pendukung ini hanya memberikan pelayanan ke departemen produksi hanya melakukan atau memberikan dukungan kepada departemen produksi sehingga disini perannya kecil atau tidak signifikan sehingga disana hanya terjadi cost overhead pabrik seperti itu jadi bisa dibedakan ya kalau departemen produksi itu mainnya disitu terjadi tiga cost cost bahan baku cost tenaga kerja langsung dan cost overhead pabrik sedangkan departemen pendukung hanya memberikan pelayanan dan fungsi bantuan ke departemen produksi sehingga hanya terjadi cost overhead pabrik karena sifatnya hanya minor oke meskipun tidak dapat dilacak secara langsung pada produk aktivitas atau pekerjaan tertentu terdapat overhead pabrik yang bisa dilacak atau diidentifikasi pada departemen tertentu jadi meskipun dalam suatu pol produk itu kita tidak bisa melihat adanya suatu cost yang ketara banget dalam produk tersebut dalam arti kita bahkan tidak pernah terpikir bahwa oh ada loh cost itu di dalam produk tersebut itu kadang kan ada kadang ada karena kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa ternyata ada cost itu cost itu terjadi dalam pembuatan produk tersebut tapi memang karena jumlahnya sangat sedikit atau hanya minor jadi kita kadang tidak tidak pernah mikir sampai sejauh itu tapi yang sekecil apapun itu harus tetap kita bebankan costnya harus tetap dibebankan ke produk nah itu harus kita tracing kadang dalam atau cara untuk mentracing biaya itu itu lewat departemen departemen misalkan yang tadi maintenance kadang kita kan tidak pernah berpikir bahwa misalkan pabrik kertas kita kan tidak pernah berpikir bahwa some day somehow juga mesin dari pabrik kertas itu menge-lag atau lagi rusak lagi error sehingga butuh adanya departemen pendukung departemen maintenance buat menari mesin yang rusak di pabrik kertas tersebut kadang kita tidak pernah mikir sampai sejauh itu kalau bahwa mesin itu juga pernah rusak sehingga dibutuhkan departemen pembantu yang mendukung supaya mesinnya tetap berjalan lancar seperti itu kan nah karena kita tidak pernah terpikirkan karena kalau kita melihat produk itu tidak pernah kepikiran bahwa mesin itu akan rusak makanya kita bisa melihat cost itu dari atau kita bisa mengidentifikasi cost itu di level departemen kayak yang tadi jadi kita bisa lihat di level departemen jadi kadang ada beberapa cost yang memang hanya akan bisa ketahuan ketika kita menghitungnya di level departemen bukan di level perusahaan secara keseluruhan nah cost overhead yang seperti inilah yang disebut sebagai cost departemen langsung jadi sekali lagi saya mau menekankan bahwa cost departemen langsung merupakan cost yang tidak bisa dilacak secara langsung pada produk tidak kelihatan tapi kalau kita take a close look ke departemen ke level departemen pabrik itu akan kelihatan bahwa ternyata sebenarnya ada low cost itu karena kalau kita kalau take a deep look atau take a close look kita baru bisa lihat oh ternyata ada low cost kayak gitu contohnya apa yang pertama pengawasan tenaga kerja tak langsung dan upah lembur secara tidak langsung secara tidak langsung itu merupakan cost departemen langsung kemudian tunjangan pekerja bahan penolong dan bahan habis pakai itu masuk ke cost departemen langsung perbaikan dan perawatan kayak tadi misalkan ada maintenance mesin yang rusak atau depresiasi peralatan dan sewa nah itu contoh-contoh cost departemen langsung yang tidak akan pernah kita terfikirkan ketika kita melihat produk jadinya oh aku tidak pernah mikir bahwa disitu ada cost yang seperti itu tapi kita kalau melakukan tracing ke level departemen bakal ketahuan kalau ada cost seperti itu kemudian ada juga cost departemen tak langsung kalau tadi cost departemen langsung sedangkan yang sekarang yang ingin saya jelaskan adalah cost departemen tak langsung cost overhead pabrik yang tidak bisa dilacak atau diidentifikasi pada departemen tertentu karena digunakan atau dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh departemen disebut cost departemen tak langsung kalau tadi cost yang cost departemen langsung adalah cost yang hanya terjadi di level departemen ketika kita berbicara cost secara global cost overhead secara global tidak akan pernah terfikirkan tapi justru yang ini berbeda kalau kita menilai secara langsung ke level departemen kita tidak akan kita tidak akan menemukan tapi kalau kita melihat secara global secara level secara pabrik kita bakal tahu bahwa cost ini itu ada contohnya listrik sewa gedung depreciasi gedung PBB karena kalau kita bayar listrik bukan per departemen E misalkan ke PLN terus kita bilang ke PLN saya mau bayar listrik departemen A tentu mereka tidak tahu tapi mereka akan tahu ketika saya mau bayar listrik dari pabrik A tentu akan pegawai PLN akan lebih aware jadi ada yang memang kita tidak bisa tracing cost tersebut kalau di level departemen tapi kita harus melakukan tracingnya ke level perusahaan contohnya tadi listrik sewa gedung depreciasi gedung PBB sewa gedung bukan cost yang terdiri di departemen karena kan tiap departemen bukan memiliki gedung sendiri-sendiri tapi gedung secara keseluruhan pabrik secara besar itu kan costnya terjadi di situ jadi gampangnya ini makronya sedangkan cost departemen langsung itu mikronya hanya bisa dilihat di level departemen sedangkan ini dilihat di level manufakturnya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati